Video Tadi Adalah Pertandingan Timnas Indonesia Beberapa Waktu Silam Di Video Kali Ini Admin Perlihatkan Pada Kalian Pertandingan Timnas Indonesia Melawan Tim Berkelas Yang Jadi Langganan Masuk Piala Dunia Bahkan Pernah Menjadi Juara Di Ajang Paling Bergensi Itu Mohon Maaf Apabila Beberapa Hari Kedepan Video Akan Admin Haku Karena Berpotensi Terkena Hak Cipta Nah Ternyata Bukan Kali Pertama Bagi Timnas Indonesia Menjamu Tim Yang Berstatus Juara Piala Dunia Laga Indonesia Versus Argentina Di FIFA Match Day Juni Mendatang Akan Menjadi Pengalaman Barunan Berharga Bagi Squad Garuda Rancananya Laga Itu Akan Berlangsung Di Jakarta Pada 19 Juni Mendatang Kemungkinan Besar Lionel Messi Dan Rekan-Rekan Akan Berhadapan Dengan Jordi Amat CS Di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK Bertahun-Tahun Yang Lalu Di Stadion Ikonik Indonesia Itu Timnas Indonesia Mehadapi Sesama Negara Dari Amerika Latin Yang Juga Pernah Menjadi Juara Piala Dunia Ya, Timnas Uruguay Juara Piala Dunia Pada 1930 Dan 1950 Itu Datang Ke SUGBK Membawa Sejumlah Pemain Bintang Seperti Sahabat Lionel Messi Yakni Luis Suarez Ada Juga Diego Forlan, Diego Lugano, Edinson Cavani, Dan Lainnya Laga Bersejah Itu Berlangsung Pada 8 Oktober 2010 Dalam Duel Yang Digelar Sebagai Uji Coba Jelang Piala AFF 2010 Itu Berkesudahan Dengan Skor 1-7 Tim Besutan Alfred Riedel Sebenarnya Sempat Unggul Lewat Gol Cepat Boa Solosa Namun Di Sisa Laga Gawang Marcus Horizon Jadi Bulan-Bulanang Sebelumnya Juga, Berdasarkan Data RSSSF Indonesia Ternyata Pernah Melawan Uruguay Dua Kali Masing-Masing Pada 19 April Dan 21 April 1974 Di Jakarta Indonesia Menang 2-1 Pada Pertemuan Pertama Lalu Kalah 2-3 Pada Laga Kedua Menurut Kalian Gimana Nih Pertandingan Yang Admin Tayangkan? Terima kasih telah menonton!